Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merabi Fleischer disini Oke kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi Note 8 Dengan kasus yang lumayan aneh nih ya Informasi telepon Redmi Note 8 Untuk keseluruhan spesifikasi Versi kita basis aman dan IMEI juga aman ya Ini kasusnya handphone itu Kadang sinyalnya atau kartu simnya terdetek Kadang tidak terdeteksi Dan Wi-Fi nya kadang bisa dihidupkan Dan tidak bisa dihidupkan seperti ini ya Untuk Bluetooth nya tidak ada masalah Tapi untuk Wi-Fi nya kadang bisa dihidupkan Kadang tidak bisa dihidupkan Dan untuk kartu simnya juga seperti itu Kadang terdeteksi kadang juga tidak Coba kita restart ulang kembali handphone nya Sekarang tidak ada layanan Ini membuktikan bahwasannya kartu sudah masuk Dan sinyal sudah keluar ya Untuk Wi-Fi juga sudah bisa digunakan Tapi seringkali nanti putus sendiri ya Ini Wi-Fi sudah terhubung Saya matikan sudah tidak bisa connect lagi ya Kartu simnya juga sudah terputus lagi Kasus kali ini seringnya sepilih ya Tapi ternyata tidak di Xiaomi Redmi Note 8 ini Karena untuk bagian Keseluruhan spesifikasi tadi Untuk versi Pita Basis dan IMEI aman Berarti tidak ada masalah di bagian penguat akhir Sinyal juga sempat muncul lalu hilang ya Dan bisa dipastikan kali ini kasus masuk ke bagian IC CPU ya teman-teman Seringnya seperti itu Jadi kelihatan sepilih tidak bisa untuk connect Wi-Fi Tapi ternyata itu masuknya malah ke CPU ya Karena memang tidak bisanya itu Bukan berarti tidak terhubung Untuk kasus seperti ini Jadi kalau di reboot ulang Kadang terdeteksi kadang tidak itu Bagian supply untuk IC Wi-Fi Dan bagian penguat air sinyal itu tidak ada masalah Tapi memang kemungkinan besar Permasalahan berada di CPU ya Jadi kita wajib untuk reboot kembali Atau cetak ulang kembali IC CPU nya Kita bongkar handphone nya sekarang Kita masuk ke bagian hardware Dan coba kita percepat untuk proses pembongkaran Ini berarti untuk IC Wi-Fi nya Tidak ada masalah ya teman-teman Karena tadi sempat bisa terhubung ke Wi-Fi nya Dan untuk sinyal juga tidak ada masalah juga Karena sempat tadi Indikator bar sinyal muncul Jadi dipastikan untuk supply tidak ada masalah Di IC Wi-Fi dan di bagian blok penguat air Kita coba cek dulu Untuk handphone nya Apakah short atau tidaknya di x1 ohm Menggunakan multimeter analog Ini tidak ada pergerakan setelah kita tukar prop nya Berarti bisa dipastikan handphone ini tidak short Dan langsung saja kita akan eksekusi di bagian IC CPU nya ya Jadi tanpa saya reset untuk voltase yang dibutuhkan Dalam pengecekan supply Wi-Fi nya Atau supply di bagian sinyal Karena bisa dipastikan keseluruhan spesifikasi tadi Untuk versi pita basis dan email aman Untuk Wi-Fi juga sempat hidup Kita langsung menuju ke IC CPU nya Dan disini untuk IC CPU nya itu menggunakan SDM6125 ya Ini Qualcomm untuk Xiaomi Redmi Note 8 Kita buka dulu untuk pelindung nya Nah ini kaleng nya kita lepaskan dulu Bebas teman-teman bisa gunakan blower Ataupun pakai tang seperti itu ya Tang potongnya Tapi kalau pakai tang itu Kesannya tidak rajin ya Dan ini IC CPU nya 6125 SM6125 ya Ini Xiaomi Redmi Note 8 itu karena Kebanyakan handphone sekarang itu Di lem ya teman-teman Jadi kita wajib untuk Apa ini ya Lem nya kita bersihkan dulu Ini setelan angin di 4 Untuk heater nya di 220 derajat teman-teman Jadi sangat saya turunkan untuk Kepanasan atau panas di blower nya Itu di 220 derajat saja Untuk angin di kisaran 4 Kita lakukan pengikisan lem Di tepi-tepi IC CPU nya Seperti itu teman-teman Gunakan pisau khusus juga Untuk pisau Pakai apa ini ya saya ini Kalau tidak salah Kianli ya Atau memang Banyak ini di marketplace Maui juga kayaknya Kalau tidak salah ada juga Tapi saya kurang paham Untuk mereknya Yang pasti teman-teman bisa Gunakan pisau yang tipis Atau kalau bisa ya pakai cutter Kalau memang bisa Gunakan blower Untuk angin di 4 Dan heater di 220 derajat Di settingan Blower quick 850 Digital milik saya ya Jadi mungkin Kemungkinan kalau blower teman-teman Bisa jadi di 220 derajat Itu sudah panas juga mungkin Tapi yang pasti Jangan terlalu panas ya teman-teman Setelah lemnya terkelupas Kita lanjutkan Kita angkat Untuk IC CPU nya Gunakan pisau yang lain juga Dan disini saya gunakan heater Di 320 derajat ya teman-teman Jadi panasnya Kita tambahin Jadi 320 derajat Dan angin di kisaran 4 Untuk pisaunya Pisau tipis Beda dengan pisau Pengikisan lem yang tadi Ini pisau untuk Masuk ke dalam selah-selah IC CPU nya Pastikan jangan terlalu lama Atau kepanasan juga Nanti ditakutkan PCB nya bisa Menggembung ya teman-teman Ya seperti itu teman-teman Setelah terangkat CPU nya Bisa kita bersihkan Sisa-sisa timah Di bawah CPU nya itu Jadi bisa teman-teman Gunakan timah pasta ya Karena Ini masih ada Sisa-sisa lim Dan sisa-sisa timah ya Gunakan timah pasta cair Dibantu dengan Solder Dan Blower Kita turunkan Untuk panas Blower nya menjadi 220 derajat lagi Untuk Menghilangkan Sisa-sisa lim Dan timah Di CPU ini ya Maksudnya Di bagian PCB Setelah kita angkat CPU nya Jadi seperti itu teman-teman Kita wajib Untuk bersihkan Sisa-sisa lim Untuk timahnya Sudah kita bersihkan Setelahnya kita gunakan Pisau yang lain lagi Teman-teman Pisau Tipis lagi ya Dengan Dibantu Dengan Blower Untuk panas Di 240 derajat Ini teman-teman Panas di 240 derajat Dan Angin Tetap di Kisaran 4 Dibantu Dengan Pisau Untuk Pengelupasan Lem Yang masih Tertinggal Seperti itu Teman-teman Jangan tergesa-gesa Karena nanti Ditakutkan Ada banyak kaki Yang ikut terangkat Jadi perlahan saja Pastikan untuk Lemnya Sudah bersih Setelahnya Baru Bisa kita bersihkan Ya seperti itu Teman-teman Kita bersihkan Seperti ini Nanti Lanjut kita Kasih Flux lagi ya Dan setelah kita Kasih Flux itu Bisa kita Bersihkan Dengan Solder Wick ya Oke teman-teman Itu Proses Pembersihan Sisa-sisa Lemnya Setelah Hampir Semuanya Ter Kelupas Bisa kita Kasih Flux lagi ya Teman-teman Dan sekarang Finishing Untuk bagian PCB itu Kita gunakan Solder Wick Dibantu Dengan Blower ya Untuk Panas Di 240 derajat Dan Angin Di Kisaran 4 Dibantu Dengan Solder Wick Nanti Agar Timah Yang Tersisa Di PCB Menempel Di Solder Wick Bisa Teman-teman Gunakan Solder Tapi Saya Lebih Suka Seperti Ini Saya Gunakan Blower Tapi Dengan Panas Yang Sedikit Turun Jadi Jangan Terlalu Kepanasan Takutnya Nanti PCB Menggembung Kita Bersihkan Seperti Itu Perlahan Hati-hati Pastikan Tidak Ada Sisa Timah Yang Tersisa Di Bagian PCB Untuk Bagian IC CPU Oke Setelah Bersih Untuk Sisa Sisa Lim Dan Timah Baru 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 Bisa Kita Bersihkan Saya Gunakan Kuas Dua Arah Ini Maksudnya Yang Satu Kuas Biasa Dan Yang Satu Ini Seperti Serabut Besi Seperti Serabut Besi Itu Bisa Membersihkan Tepian Atau Sisa Sisa Lim Yang Masih Tertinggal Dan Sekarang Kita Ke Step Selanjutnya Yaitu Untuk Pembersihan Sisa Sisa Lim Di IC Itu Sendiri Kita Bersihkan Menggunakan Solder Terlebih Dahulu Selanjutnya Bisa Kita Bersihkan Menggunakan Pisau Tipis Itu Dan Untuk Blower Ini Heater Saya Turunkan Menjadi 220 Derajat Saja Itu Untuk Pengelupasan Lim Seperti Itu Teman Teman Kita Coba Bersihkan Sisa Sisa Lim Di IC Itu Sendiri Nanti Setelah Ini Baru Bisa Kita Bersihkan Untuk Sisa Timah Setelah Sudah Bersih Seperti Ini Kita Coba Cek Terlebih Dahulu Apakah Masih Ada Sisa Lim Yang Tertinggal Baru Kita Kuas Seperti Ini Dan Setelah Pakai Kuas Yang Seperti Serabut Besi Untuk Memunculkan Seperti Titik Titik Baru Yang Tadinya Tertutup Oleh Lim Bisa Kita Bersihkan Menggunakan Kuas Yang Seperti Itu Teman Teman Untuk Kuasnya Banyak Di Market Plus Juga Jadi IC Nanti Akan Kelihatan Apa Ya Mata Mata Timahnya Yang Baru Seperti Ini Supaya Memudahkan Kita Saat Nanti Proses Untuk Pencetakan Ulang Menggunakan Plat BGA Ini SM 6125 Untuk CPU Dan Pastikan Sisa Sisa Lemnya Sudah Bersih Oke Sekarang Untuk Proses Pencetakan Ulang Jadi Untuk Proses Tadi Pembersihan IC Itu Pakai Heaternya Saya turunkan Menjadi 220 D Untuk Pencetakan Kali Ini Menggunakan Heater Di 260 Derajat Jadi Stepnya Pembersihan Bagian PCB Terlebih Dahulu Setelahnya Pembersihan Bagian IC Lalu Dilanjut Untuk Pencetakan IC CPU Itu Sendiri Jadi Heater Saya Naikkan Sedikit Di 260 Derajat Dan Sekarang Kita Coba Untuk Cetak Ulang IC CPU Ini Kasus Datang Wifi Tidak Bisa Dihidupkan Kadang Hidup Lalu Mati Sendiri Dan Kartu SIM Nya Juga Seperti Itu Kadang Bisa Terdeteksi Kadang Tidak Terdeteksi Seperti Itu Ya Teman Teman Dan Saya Pastikan Untuk Daya Atau Supply Dari IC Wifi Nya Itu Langsung Tidak Ada Yang Bermasalah Karena Dipastikan Wifi Nya Bisa Terhubung Ya Walaupun Nanti Akan Putus Dengan Sendirinya Jadi Saya Tidak Langsung Fonis Di Bagian IC Wifi Ataupun Bagian Blok Penguat Akhir Tapi Langsung Saya Fokus Di Bagian CPU Karena Kemungkinan Besar CPU Yang Supply Kurang Bagus Kemungkinan Seperti Itu Teman Teman Jadi Saya Tidak Bisa Menganalisis Lebih Jauh Karena Seringnya Kalau Sudah Saya Ripal CPU Seperti Ini Kasus Yang Seperti Itu Kasus Yang Wifi Ataupun Kartu SIM Tidak Bisa Terhubung Dengan Baik Itu Larinya Di Bagian CPU Itu Sendiri Teman Teman Oke Setelah Terceta Kita Kikis Kaki Kakinya Agar Rata Jadi Bisa Gunakan Pisau Bedah Ya Teman Teman Untuk Proses Pengikisan Kaki Kakinya Di Bagian IC Yang Tidak Rata Lanjut Kita Tembel Untuk Kaki Yang Belum Tercetak Dengan Baik Jadi Kita Ulangi Proses Seperti Ini Kemungkinan Satu Atau Dua Bahkan Tiga Kali Pencetakan Agar Agar Kita Dapati IC Yang Benar Benar Kakinya Sudah Menempel Rata Dan Tidak Ada Yang Ompong Seperti Itu Teman Teman Jadi Setelah Semuanya Selesai Stepnya Baru Bisa Kita Pasang Kembali Di PCB Dan Untuk Proses Kali Ini Saya Rasa Sudah Selesai Tinggal Kita Bersihkan Dan Kita Cek Ulang Kembali Apakah Ada Yang Ompong Atau Tidaknya Untuk Setelan Angin Di 4 Dan Heater Di 260 Derajat Ya Teman Teman Itu Untuk Pencetakan IC Jadi Untuk Teman Teman Ketahui Saya Menggunakan Blower Quick 850 Digital Setelah Tercetak Seperti Itu Bisa Kita Baluri Dengan Fluke Dan Kita Pastikan Tidak Ada Yang Ompong Ya Mantap Ini Pencetakan Sudah Selesai SM 6125 Siap Kita Pasangkan Kembali Pastikan Di Bagian PCB Sudah Rata Sudah Tidak Ada Masalah Ini Kita Taburi Dengan Rosin Ini Ber Fungsi Untuk IC Agar Menempel Lebih Erat Jadi Tidak Goyang Seperti Itu Ini Teknik Saya Seperti Itu Gunakan Rosin Jadi Asap Rosin Untuk Pertama Kali Agar Lebih Mudah Menempel Dan Tidak Goyah Lalu Kita Taburi Dengan Flux Dan Lanjut Kita Pasang Ini Untuk Setelan Angin Di 4 Dan Blower Di 340 Derajat Bisa Gunakan Di 320 Hingga 340 Derajat Oke Setelan Terpasang Bisa Kita Bersihkan Dan Kita Cek Apakah Presisi Atau Tidaknya Pastikan Pemasangan Sudah Benar Tidak Ada Yang Salah Untuk Titiknya Juga Tidak Ada Yang Salah Lalu Setelah Ini Kita Akan Coba Cek Apakah Problem Wifi Dan Problem Untuk Kartu SIM Sudah Aman Ataukah Masih Tetap Karena Di Awal Memang Tidak Saya Cek Untuk Supply Wifi Ataupun Supply Dari Penguat Air Itu Sendiri Untuk HP Sudah Tidak Short Memang Tidak Short Jadi Pemasangan Setelah Terangkat ICCPU Pastikan Tidak Short Dan Untuk Berjaga-jaga Karena Memang Fatal Kalau ICCPU Yang Bermasalah Oke Mantap Handphone Sudah Bisa Hidup Lagi Sudah Bisa Masuk Ke Menu Dengan Pencetakan ICCPU Lagi Sekarang Kartu SIM Jaringan Seluler Sudah Muncul Sinyalnya Prioritas LTE Sudah Saya Pastikan Nongol Untuk 4G Tidak Ada Masalah Dan Wifi Saya Rasa Sudah Tidak Ngabek Sudah Aman Tapi Jangan Salah Kita Tunggu Dulu Hingga Handphone Agak Panas Mungkin 5 Atau 10 Menitan Jadi Nanti Saya Akan Coba Percepat Untuk Handphone Agar Standby Seperti Itu Teman Teman Kita Cek Di Panggilan Layanan Operator Untuk Sinyalnya Apakah Nanti Akan Terputus Atau Tidak Karena Ini Menggunakan Kartu 3 Saya Coba Panggil Untuk 1 3 2 Durasi Sudah Muncul Jadi Dipastikan Untuk Panggilannya Aman Ini Berarti 2G Aman Untuk Kartu SIM Dan Jaringan Seluler Tipe Prioritas LTE Bisa Kita Pilih Tipe Prioritas 2G Saja Sudah Sudah Bisa Kita Pastikan Aman Jadi Pengecekan Untuk CPU Itu Banyak Sekali Pastikan Tidak Ada Masalah Lain Yang Timbul Untuk Kasus Kali Ini Karena Memang Kartu SIM Dan Wifi Yang Bermasalah Kita Pancing Terus Saja Kita Matikan Mode Pesawat Kita Hidupkan Kita Matikan Lagi Apakah Kartu SIM Akan Ngambek Atau Tidaknya Saya Rasa Aman Untuk Volume Up Dan Volume Down Tambah 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 Pastikan Semuanya Aman Lancar Semuanya Dulu Karena Ini Kasusnya Memang Untuk Orible CPU Jadi Dipastikan Tidak Ada Masalah Lain Yang Timbul Wifi Tidak Ada Masalah Kita Upayakan Standby Dulu Apakah Nanti Ada Masalah Atau Tidaknya Untuk Proses Kartu SIM Yang Bermasalah Di Jadi Tadi Di Awal Itu Tidak Sampai Satu Menit Sudah Drop Ya Maksudnya Kartu SIM Sudah Tidak Terdeteksi Bahkan Belum Sampai Satu Menit Kali Ini Saya Coba Standby Dulu Apakah Nanti Kartu SIM Akan Terdeteksi Atau Tidaknya Satu Menit Belangsung Tidak Ada Masalah Dan Kartu SIM Masih Tetap Terbaca Dan Saya Rasa Ini Sudah Aman Untuk Kasus Kali Ini Selesai Dengan Pencetakan Ulang IC CPU Atau Ripoll Ulang Kembali Dan Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Air Kata Dari Kami Merapi Flasher Jangan Lupa Like Dan Subscribenya Nantikan Tutorial Kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap